Bismillahirrahmanirrahim Bunyi huruf hija'iyah berharokat fathah Maka di hari yang ketiga ini kita akan mempelajari Cara membunyikan atau menyebutkan huruf-huruf hija'iyah yang berharokat kasroh atau bertanda baca kasroh Kasroh bisa kita pahami sebagai tanda garis horizontal yang berada di bawah huruf-huruf hija'iyah Sahabat, rumusnya adalah ketika ada tanda baca kasroh berada di bawah huruf-huruf hija'iyah Maka bunyi akhir dari huruf tersebut adalah huruf i Jadi ketika tanda kasroh berada di bawah huruf hija'iyah Bunyi akhir dari huruf tersebut adalah huruf i Kita contohkan di huruf-huruf hija'iyah ini Begitulah sahabat Bunyi dari huruf hija'iyah yang harokat atau tanda bacanya berada di bawah hurufnya Akhir bunyi huruf itu adalah huruf i Baik, sekarang kita coba untuk membaca huruf-huruf ini I I I I I Bi 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 Ti 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 Fi 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 Ji 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 DI 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 RI 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 SI 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 Si, di, 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 fi, fi, zi, 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 in, in, ri, 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 fi, 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 i, Ki, 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 li, 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 mi, 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 ni, 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 wi, 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 hi, 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 hi Demikian sahabat bunyi huruf hija'iyah yang berharokat kasro atau bergaris tanda horizontal di bawah huruf-hurufnya. Baik, sekarang kita coba ulangi sekali lagi. Ayo, sama-sama kita baca. I, B, T, F, G, H, Q, D, D, R, Z, C, She, C, D. Ti, Ti, Z, I, Ri, Fi, I, Ki, Li, Mi, Ni, Wi, Hi, I, Yi. Baik, sekarang kita coba aplikasikan ke dalam kata-kata atau kelompok huruf-huruf ini. Baik sahabat, silakan baca apa bacaan dari kedua huruf ini. Masih ingat, rumusnya adalah ketika ada tanda kasro atau tanda garis horizontal di bawah huruf hija'iyah, maka bunyi akhir hurufnya adalah huruf I. Baik, silakan praktekan. Apa bacaannya? Iya, betul. Ki, Ri. Jadi, bacaannya kiri. Oke, sekarang sahabat, silakan dicoba lagi. Apa bacaannya? Oke, bacaannya. Fi, Z. Oke, ini tiga huruf. Apa kira-kira bacaannya? Baik, betul sekali. Sa, Li, Ma. Jadi, dibaca salima. Baik, sekarang kita coba empat huruf ya. Apa bacanya, sahabat? Oke, betul sekali. Jati, Jati, Di, Ri. Dibaca, Jati, Diri. Oke, sekarang sama empat huruf. Ayo, kita coba lagi. Apa bacaannya, kira-kira, sahabat? Betul sekali. Jadi, La, Ki, La, Ki. Jadi, bacanya, La, Ki, La, Ki. Baik, sahabat. Sebagai latihan mandiri, silakan, sahabat, cari sebanyak mungkin kata-kata atau kalimat dalam bahasa Indonesia yang mengandung huruf A dan I. Kemudian, tuliskanlah dengan huruf hija'iyah kalimat tersebut. Sebagai contoh, hati-hati, jari, kiri. Maka, ketika ditulis dengan huruf hija'iyah, maka seperti ini, sahabat. H-A-T-H-A-T-J-A-R-I-K-I-R-I. Kira-kira seperti itu. Misalnya, contoh yang berikutnya. Saya miliki HP. Silakan, sahabat, huruf sin pasti ya. Ya, sahabat, ianya, huruf ya, berharapkan patah. Saya miliki, mim berharapkan kasro. Lam berharapkan kasro, berbunyi li. Kaf berharapkan kasro, berbunyi ki. Jadi, miliki. Saya miliki. Ha berharapkan patah, berbunyi ha. Dan fa berharapkan kasro, berbunyi fi. Jadi, bacanya H-P. Keseluruhannya adalah, Saya miliki H-P. Baik, sahabat. Sekarang kita coba. Di kalimat, atau susunan huruf-huruf hija'iyah yang ini. Kira-kira, sahabat bisa menebak bagaimana cara membacanya. Oke, ya. Kita tahu ini huruf sin. Huruf sinnya berharapkan patah. Lalu ini huruf pa. Berharapkan kasro. Jadi, berbunyi. Ini sa. Ini pi. Ini huruf mim berharapkan patah. Lalu huruf ta berharapkan kasro. Bacanya, ma-ti. Ini huruf da berharapkan kasro, berbunyi di. Ini huruf ka berharapkan patah, berbunyi ka. Dan inilah berharapkan kasro, berbunyi li. Jadi, bacanya K-Li. Jadi, keseluruhan dari huruf ini, bacaannya adalah, Sapi mati dikali. Sahabat, itulah contoh aplikasi dari tanda kasro ke dalam huruf-huruf hijaya. Silakan sahabat mempraktekan sejarah mandiri. Semakin sering sahabat mempraktekannya, maka semakin lengket di dalam ingatan, dan insya Allah akan selalu ingat. Baik sahabat, itu saja pembelajaran kita pada pertemuan yang ketiga ini. Mudah-mudahan, sahabat semakin semangat untuk belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.